Terima kasih Anda kembali bersama Kompas Malam. Saudara Kuasa Hukum Peggy Setiawan Tony RM mendesak penyidik agar kembali memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk menuntaskan kasus pembunuhan Fina dan Eki. Menurut Tony, Rudiana adalah saksi kunci dalam kasus ini. Pasca kliennya dibebaskan, Kuasa Hukum Peggy menyebut, Rudiana lah yang membuat laporan polisi yang berisi deretan nama tersangka. Selain nama-nama yang kini mendekam di penjara, ada pula tiga DPO termasuk Peggy Perong. Menurut Tony, Rudiana harus mempertanggungjawabkan temuannya, meski Rudiana mengaku mendapatkan nama-nama pelaku dari saksi AEM. Tony menyebut ada sejumlah kejanggalan dari isi laporan ayah Eki. Tony meminta penyidik mengecek alasan Rudiana, tidak mengecek terlebih lanjut CCTV dan ponsel anaknya Eki, untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Ibtu Rudiana itu saksi kunci. Jadi Ibtu Rudiana ini, yang pada saat diamankan pelaku itu kan oleh Rudiana, itu tertuang di dalam, baik di dalam DAP, maupun di dalam tiga putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. mengakui dalam kesaksiannya itu, ialah yang mengamankan, ialah yang mengintegrasi. Maka di posisi para Rudiana sebagai terlapor, yang dilaporkan oleh terpidana, maka penyidik Baris Krim Polri yang menerima laporan pengacara para terpidana, itu mempunyai kewajiban untuk memeriksa Rudiana. Saudara desakan agar penyidik memeriksa Ibtu Rudiana, semakin kuat. Sebagai pihak yang membuat laporan, berisi nama 11 tersangka termasuk 3 DPO. Sejauh mana informasi yang dimiliki Rudiana bisa mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim, dan juga pengacara terpidana kasus Vina. Jutek Bongso, selamat malam. Pak Yusuf, selamat malam. Bang Jutek, selamat malam. Ini malam minggu kita bicara kembali mengenai Rudiana ya, karena nampaknya banyak kemudian yang bertanya-tanya, terutama kuasa hukum PG Setiawan yang menyebut bahwa ayah Eki ini merupakan saksi kunci kasus Vina. Saya ingin tanya tanggapan dari Bang Jutek terlebih dahulu. Bang, menurut Anda bagaimana? Gini Mbak, jadi kalau kita lihat memang ya, dalam proses penyidikan, awal terjadi ini kan oleh karena kesaksian dari Aeb dan Dede ya, itu makanya kami laporkan kemarin. ya, bahwa dia memberikan informasi para tersangka itu kepada Ibtu Rudiana. Ibtu waktu itu ya, Rudiana. Dalam, lebih dalam ya, jam 3 dia menentipkan nomor teleponnya kepada Aeb dan Dede, jam 5 dia sudah dapat informasi, ditelepon oleh Aeb ya, lalu dia datang timnya, lalu menangkap orang yang ada nongkrong di SMP 11, ya kan? lalu disitulah terjadi apa namanya, ya katakanlah penekanan fisik, sikis, dan lain-lain. Terjadilah disitu akhirnya, salah satu yang ditangkap itu adalah ada Sudirman. Sudirman ini dengan jaya, dengan itu, itu menulis nama. Menulis nama, Sudirman ini menulis nama, dan dikuatkan oleh satu terpidana lain. Ya kan, nama ini lah yang muncul 11, 8 akhirnya entah gimana, di Karang lah boleh saya bilang gitu kan, karena kami lagi uji ini semua, diduga ya gitu kan. Nah kemudian 3 itu DPO, sehingga sekarang ini polisi bingung menangkap 3 DPO. Oleh karena yang disampaikan oleh Sudirman, ditulis di atas, apa namanya, papan tulis atau di atas itu, ya di atas kertas diserahkan kepada Rudiana, rupanya itu nama-nama yang penyidik pun bingung, itu siapa orangnya. Itu makanya digambarlah sketsa dan lain-lain. Ya tentu hal ini membingungkan, ya karena ini pasal 340 bersama-sama loh. Ada pasal Junto, pasal 55-nya turut serta. Jadi kalau Anda sebagai pihak ya kemudian mewakili orang-orang yang katakan saja bahasa Anda yang menuntut keadilan, begitu kan ya. Posisi keterangan dari Rudiana ini, sejauh mana kalau Anda ingin supaya dicek ulang kembali? Ya itu makanya kami tidak terburu-buru seperti yang lain, seperti Saka sudah mengajukan PK. Kami tidak terburu-buru mengajukan PK, oleh karena kami ingin bukti nofum yang sangat kuat, baru kami akan mengajukan PK. Ya kan? Kami tidak berangkat kepada putusan-putusan yang sudah ada. Nanti kami takutnya, khawatirnya nanti akan ditolak PK-nya. Itu sebabnya kami tidak buru-buru. Kami mulai dari hilir, kami laporkan pasren yang mengaku tidak melihat para tersangka terpidana ada di rumahnya pada tanggal 27 Agustus, tapi menurut para terpidana mereka ada di rumah. Pasren RT ya, bersama dengan Kavi. Makanya kami laporkan juga Kavi, bahwa ada kesaksian palsu di situ. Keterangan palsu. Kemudian kami laporkan Dede dan juga AEP, oleh karena penting, mereka menyaksikan bahwa para terpidana inilah yang mengejar, menimpuk, melempari pakai batu, lalu mereka melihatlah bahwa itu kejadian di situ. Padahal tanggal 27 itu yang diceritakan mereka tidak ada di tempat itu. Itu lembaga kami uji. Termasuk ke para Rudiana, ya kami lagi pertimbangkan. Gitu kan, kami lagi pertimbangkan. Pertimbangannya karena mana, Bang? Ya pertimbangannya kami mungkin akan laporkan. Gitu ya, kami akan laporkan. Tapi kan pertimbangan kami, ya apa namanya, secara etik dan juga secara irwas ya, kemarin kan sudah diperiksa dan dinyatakan tidak ada pelanggaran. Ya kan, kami lagi kaji. Dari mana kami masuk gitu kan. Sementara makanya kalau nanti Anda naik nih, yang lain, ya nanti kami kaji mungkin akan mengarah ke sana. Saya ke Pak Yusof. Pak Yusof, kalau melihat Anda desakan, tapi juga Bang Yutih mengatakan tadi masih berpikir-pikir gitu ya, masih melihat memasuknya dari mana. Sebenarnya dari sekian rekomendasi yang diberikan Kompolnas kepada Polda, pemeriksaan ulang Rudiana ini termasuk tidak? Ya, kalau itu kasus apanya dulu, kalau terkait dengan penyidikan terhadap PGI kan sudah dihentikan. Ya, sudah selesai artinya. Tapi itu sudah dihentikan, maka tidak bisa masuk ke sana. Kami sedang mempersiapkan saran dan masukan, dan kami sarankan juga penyidik Polda-Nyabar melakukan analisa dan evaluasi terlebih dahulu. Tapi, apa yang disampaikan oleh Bang Jutek ini sebagai kuasa hukum terpidana ya? Ya, betul Bang. Terpidana siapa saja Bang? Saya konfirmasi lagi. Ada 6, ada 6. Selain Sudirman saja. Selain Sudirman. Membuat laporan polisi terhadap Dede dan AEP. Nah, kan laporan polisi tentu sesuai dengan SOP akan ditelah nanti. Tentu proses awalnya apabila sudah memang layak, diterbitkan surat tugas penyelidikan, dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kan untuk menemukan apakah ada unsur terkait dengan yang dilaporkan itu. Nah, tentu namanya penyelidikan kan ada permintaan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap bisa dijadikan saksi seperti itu. Nah, kalau memang ada saran tadi dari kuasa hukum Peggy, ayah Almarhum Ebi, ya tentu itu bagian dari proses nanti di penyelidikan. Ya tentu kita dalam hal ini tentu sebagai pengawas, di dalam mengawasi penanganan laporan polisinya kuasa hukum terpidana oleh Bank Jutek ini tentu ya kita tetap memperkuat sesuai dengan SOP. Nah, agar benar-benar sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti ada unsur, bidananya, tahapan selanjutnya. Kalau memang itu ada tentu ditingkatkan kepenyelidikan. Ya, ini kita kawal sesuai dengan SOP. Apabila memang ini nanti memang benar-benar bisa menerangkan. Tentu ini menjadi satu bukti hukum baru. Tapi kita tentu sekali lagi kita menghormati laporan Bank Jutek terkait dengan dugaan apa namanya kesaksian palsu. Itu ya kita hormati dan ini kita kawal prosesnya sesuai dengan SOP. Ada pun ada saran-saran ini diperiksa, ya itu kita jadikan saran. Oke, dan satu hal, maaf saya potong Pak Yusuf, kembali ke Bank Jutek. Anda kan semua mengatakan bahwa ada dugaan bahwa klien-klien Anda ini mendapatkan intimidasi, kekerasan ketika proses penyelidikan oleh Iturudiana. Ini akan menjadi bahan nggak nanti? Oh iya, pasti. Ini kan baru pengakuan dari para terpidana. Dan itu direkam oleh kami pengakuannya dan ada di BAP juga. Gitu kan, artinya sama. Bahwa mereka mendapatkan tekanan fisik dan juga psikis. Dan tentu ini menjadi pertimbangan kami. Banyak langkah hukum lah, tapi nggak mungkin kami sampaikan semua di sini, Mbak Tid. Ya kan, bahwa kita apa namanya, pasti akan lakukan dan pasti akan mengarah ke sana. Karena makanya kami mulai dari hulu, nanti baru kehilir, baru kami PK. Makanya kesan seperti kami lambat, kami nggak mau gagal. Ya kalau kami mau ngajukan dengan seadanya bukti nofum yang ada, sudah dari kemarin kami ajukan. Banyak bukti nofum yang sudah kami dapat, tapi menurut kami inti persoalan nanti bisa juga dipatahkan oleh karena itu sudah bagian dari pertimbangan di pengadilan. Tapi kira-kira apa, Bang Jutan? Kira-kira apa kemudian yang membuat tim Anda nanti ini akan memasukkan Ibturudiana untuk bagian dari pembelaan yang akan menunjukkan dari klien Anda? Apakah karena memberikan nama-nama, nama-nama klien Anda, ataukah karena tadi intimidasi juga, atau sebenarnya apa yang akan diincar oleh tim Anda? Ya jelas ya, bahwa ini berangkat semua ini kan dari Ibturudiana ya, ya kan? Melakukan, ini kan bukan tertangkap tangan sebenarnya, Pak Yusuf paham ini ya, prosedur di kepolisian. Ini ada terjadi peristiwa yang diduga laka gitu ya, sudah dimakamkan, ayahnya ini kebetulan anggota polisi Ibturudiana tidak puas mengadakan penyelidikan sendiri, ya kan? Boleh dia melakukan penyelidikan sendiri, tetapi informasi itu harusnya dia laporkan ke polisi, polisi keluarkan seperindik lalu melakukan penyelidikan. Tapi karena dia polisi dia lakukan penyelidikan sendiri, tanpa surat seperindik di awal munculnya nama-nama itu baru sehari kemudian, kan sesudah dia mengintrograsi babak blur itu para tersangka yang dibawa sama dia itu, ya ke pores lalu di BAP dan semua bukti dan semua saksi berikutnya mengarah dan seperti mengiakan alur cerita itu. Itu yang kami penting kan, kami harus ungkap itu gitu kan? Ini menarik Bang Jutek, saya kembali ke Pak Yusuf ya Pak ya, ketika tadi Bang Jutek mengatakan bahwa atas keinginan sendiri, yang jadi pertanyaan banyak pihak adalah ketika Rudiana turun untuk mencari, untuk menginterogasi, untuk bertanya kepada saksi-saksi, apakah ia turun sebagai anggota polisi aktif atau karena sebagai ayah Eki? Bukankah kemudian ini menjadi sebuah kepentingan penyelidikan Pak Yusuf? Ya itulah, kami setelah putusan pra-peradilan ini sudah menyampaikan ke komponen saya sendiri sudah mengusulkan, kami berniat untuk bertemu dengan ayah korban, almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kami ingin melihat, karena belakangan ini dispekulasi hilang dan sebagainya, kami ingin melihat apakah kondisinya dalam keadaan baik-baik saja sehat. Yang kedua, kami ingin mengkompirmasi, kaitannya konfirmasi ini kebetulan kami sedang menyusun saran dan masukan. Begini, sedikit saya jelaskan, ada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review Undang-Undang Polri, putusannya itu nomor 60 tahun 2021. Ada putusan nomor 115 tahun 2023 tentang Judicial Review terhadap UHAM. Yang intinya di dalam dua putusan itu, ada pertimbangan Mahkamah Konstitusi, kepolisian bila mencurigai seseorang dapat melakukan tindakan kepolisian segera, yaitu pemeriksaan. Nah, memang ini belum ada norma yang ada diatur di dalam Undang-Undang Polri, yang ini kaitannya dengan RU Polri pada saat ini. Nah, ini salah satu hal yang ingin kita mintakan konfirmasi apabila kita bisa bertemu dengan Ibtu Rudiana. Apakah yang dimaksud pada saat itu, itu seperti itu. Mencurigai seseorang, terus memeriksa apakah, ya tentu sekali lagi kita menduga tidak bisa dipungkiri satu sisi sebagai orang tua korban, ayah korban, satu sisi sebagai anggota polisi. Tapi, seseorang anggota polisi ketika melihat sesuatu yang itu dicurigai, itu sebenarnya dia memiliki hak dan kewajiban atas kewenangannya mengamankan, tapi menyerahkan ke pihak yang berwenang. Nah, dalam hal ini, dalam prosesnya kan ada laporan polisi pada tanggal 31 Agustus 2016, yang itu dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, ini yang hal-hal yang kita ingin mintakan konfirmasi terkait dengan kami mempersiapkan saran dan masukan untuk penyidik Polda Jabar. Nah, kita sekalian melihat karena ada spekulasi menghilang. Nah, kita mau ketemu gitu. Nah, tentu rencana kami ini kami akan siapkan, kami akan minta Polda Jabar untuk bisa mempertemukan. Karena bagaimanapun, yang bersangkutan kan berada dalam kewenangan Polda Jabar dan kami berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan. Ya, mudah-mudahan ada kaitannya dengan yang dilaporkan Pak Jutek ini, karena kan kalau yang dilaporkan Dede dan AF, yang itu dimintain informasi oleh, diduga oleh Pak Ibtu Rudiana, tentu itu kan nanti bisa berkaitan. Apakah ada hubungannya atau tidak begitu ya? Baik, terima kasih. Pak Yusuf sudah bergabung. Terima kasih, Pak Jutek sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam.